Oke, kembali lagi di B Channel Sebelumnya, Kijang Kapsul Fast Lift terakhir sudah Ini adalah Kijang Kapsul versi awal Quarantown 1997 Dan ini tipenya yang SGX ya, Short Ini ciri khas, versi awal Headlamp masih mika buram Foc lampnya posisi di sini Dan ini lampu kecil serta lampu sein Jadi di bumper itu polos saja Dan ini bumpernya masih besi Tipe SGX ya, versi short dari tipe atasnya Ini mesinnya 7K, masih karburator Tenaganya 80W, torsinya 139 Nm Kalau ini 1800cc lompat silinder Dan ruang mesinnya masih kosong banget ya Ini dia sudah dicat Begitu juga kap mesin, tapi belum ada perdamnya Untuk peleknya, dia pakai ring 14 inci Dengan profil ban 195-70R14 Bahannya GT Radial Sempyro Eco Nah yang SGX ini beda ya sama LGX Motivelg-nya Ini mirip sama punya rangga peleknya Rangga, kejang rangga Tepian masih manual ya Warna dasar hitam Antena masih model tarik-tarik Handle masih model cuncil Di door trim ini banyak Ini bahan fabriknya di sini yang besar Bahan fabrik Ada twitter juga di sini Door handle, for window auto cuma si driver lengkap dengan window lock dan power door lock Dia ada speaker di bawahnya dan ada door pocket Ini bahannya vinyl ya Di sini yang transisi manual, 3 pedal Ini kotak seekring, ada laci penyimpanan Ini kuncinya masih standar banget nih Kunci besi kayak gini nih Coba kita start up ya Nah ini Gak bisa sekali langsung berhasil ya Sudah berumur juga soalnya Lengkap ya dengan takometer ya Tipe SGX ini Tapi jarumnya masih jarum Biasa banget Belum bisa nyala Belum beriluminasi Masih jarum Belum transparent Setir model 2 palang Tentunya juga belum ada fitur safety Dan ini juga masih fix ya Ini saklar untuk headlamp Di sini untuk wiper Sudah bisa intermittent Kisi AC 2 buah di sini Hazard Ada jam digital Laci penyimpanan Karena ini AC-nya sederhana banget Cuma speed fan Dan suhu aja Di sini ada indikator alarm Ini power outlet ya Dan head unitnya diganti nih Single din yang USB AUX Ini bukan dummy tombol star shop loh Ini adalah laci penyimpanan Jadinya karena layoutnya pakai yang single din Ada asbak Laci penyimpanan terbuka Ini tos transmisi 5 speed Park quicknya yang di bawah Model hidrolik Ada armrest Dengan laci penyimpanan di bawahnya Ini jok aslinya Fabriknya senada dengan door trim Seat belt di sini fix Hand grip fix Sun visor sisi penumpang depan Dia polos Deni naik view Enggak ini fix ya Sun visor sisi driver Dia polos Di sini ada laci yang bisa dikunci Untuk kisaran harganya Tahun 97 SGX ini Ini 50-60an ya Pajaknya 800-900 ribuan ya tadi Sih belum ada high gesture Di belakang Masih fabric aja ya Sama kait depan tapi Buat sampingnya besar Ini power window nih Tapi saya ini lagi rusak ya Ditutup Sampai ke atas ini Lebahnya dia soft touch Di bawah juga Vinyl dengan speaker Duduk di baris kedua Lumayan lega Di sini ada seat back pocket Di belakang kursi driver Di tengah sini ada asbak Dan di belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocket Dan ini layout dari dashboardnya Ini juga ada double blower Banyak banget double blowernya Ada 6 total Padahal ini yang versi short Di sini hand grip model fix Seat belt cuma depan aja ya Baris kedua gak dapet seat belt Headrest tapi kiri kanan adjustable Dan dia dapet armrest Nah ini Walaupun belum ada akumulasi cup foldernya Lipatan 60-40 Nah ini power window nya Aslinya kayak gini Lipatan kursi Sebenernya ini versi short ya Jadi kalau kursi belakang Jadi sebenernya walaupun versi short Dia bisa 7 seater juga ya Naiknya dari belakang Rem belakang dia strommel Nah ini desain stop remnya Udah diganti yang Saisley pertama ya Yang pakai Mika Bening Ini yang belum kijangnya Kepala kijangnya di sini yang besar Dan juga di belakang sini Ada rear wiper Dan ini versi awal nih Karet kacanya Masih kelihatan banget nih Yang gampang diconggol orang Yang di Saisley jadi tipis Karet kacanya dicipit Ini ya tipenya SGX Dan kalau naik dari bagasi Lagi kunci ya Sampai nanti kita ngedep dari Sebelah kanan Dan kaca belakang juga bisa dibuka Bisa digeser ke kiri kanan Nah ini kursi belakangnya Gede sih Lebar ya untuk ukuran Kalau didudukin satu orang Oh ada pengaitnya Di sini lagi terkait Nah ini ya Oke Nah ialah kursi belakangnya Jadi akomodasi tetap Seven seater Cuma posisi belakangnya Jokok banget Dan ini kepala Ya pas-pasan lah Sama kaca Ini tadi bisa dibuka Oke Kalau dari dalam Ada handle ya tetap ya Dan ada penguncinya juga nih Unik juga sih Oke Sekian Video saya mengenai Kijang SJX Lora K97 Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa